Intro Halo semuanya, balik lagi dengan saya Gunan Ahmad Kali ini saya akan menjelaskan tentang Cara menghitung bilangan kuadrat Oke, sebelum masuk ke pembahasan Alangkah baiknya untuk subscribe channel ini Supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman Lanjut Untuk menghitung bilangan kuadrat Caranya cukup mudah Nah, disini saya sedang menyediakan 1 sampai 10 angka kuadrat Jadi untuk menghitungnya seperti ini Nah, ini untuk 1 kuadrat Jadi cara menghitungnya yaitu 1 dikali 1 sama dengan 1 Nah, untuk 2 kuadrat sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4 Untuk 3 kuadrat sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9 Untuk 4 kuadrat sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16 Untuk 5 kuadrat 5 dikali 5 sama dengan 25 Untuk 6 kuadrat sama dengan 6 dikali 6 6 sama dengan 36 7 kuadrat sama dengan 7 dikali 7 sama dengan 49 8 kuadrat 8 kuadrat 8 dikali 8 dikali 8 sama dengan 64 9 kuadrat yaitu 9 dikali 9 sama dengan 81 Dan terakhir 10 kuadrat yaitu 10 dikali 10 sama dengan 100 Nah, untuk penjumlahan kuadrat Nah, untuk penghitungan bilangan kuadrat itu hanya tinggal dikalikan Misalnya 11 dikali 11 11 kuadrat sama dengan 11 dikali 11 Atau 11nya ada 11 Berarti 11 kali 10 110 ditambah 11 110 ditambah 11 Sama dengan 121 121 Sekarang 12 dikali 12 kuadrat Untuk menghitung lebih mudahnya yaitu 12 dikali 12 Berarti 12nya ada 12 Nah, sekarang 12 kali 10 120 2 kali 12 ditambah 24 Jadi totalnya 144 Sekarang kita coba 21 kuadrat Berarti 21nya ada 21 Yang pertama 21 dikali 20 Yaitu ada 420 21 dikali 21 21 dikali 20 Jadi kali 20 sama dengan 420 Ditambah 21 Ada 1 Jadi totalnya sama dengan 441 Seperti itu Itulah dia cara menghitung bilangan kuadrat Setelah mudah Jangan lupa untuk like Comment Share And subscribe Akhir kata Thank you And Bye bye Terima kasih kerana menunggu Terima kasih kerana menunggu Terima kasih kerana menunggu